Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore dan juga malam Buat teman-teman semuanya Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini Seperti pertanakan Mau berbagi informasi tentang Jamu untuk ternak kelinci Bagi teman-teman semua yang penasaran Seperti apa penjelasannya, pokoknya simak video ini Sampai habis ya, selamat menonton Yang belum like, silahkan like Yang belum subscribe, silahkan subscribe Karena gratis Oke guys Jadi inilah bahan-bahan Dan juga alat yang perlu kita persiapkan Ini ada serai Ini 3 buah Kemudian ada temulawak Ini kurang lebih ada 250 gram Kemudian ada kencur Kencur ini 1 oz Karena emang kencur ini harganya mahal Kemudian ini ada jahe Jahe juga sama 100 gram saja Kemudian ini ada kunyit Nah kunyitnya ini 250 gram ya Atau 1.4 kg Seperti itu guys Kemudian yang perlu kita persiapkan Ini ada cobek ya Kemudian ini ada air kelapa Air kelapa ini 2 liter Kemudian ini ada air bersih ya Kemudian kita menggunakan molasses juga guys Oke Kemudian Cara membuatnya gimana ya Kemudian kita cuci semua bahannya Bahan-bahannya dari serai Kemudian kunyit Penyit jahe kencur Ini kita cuci semuanya sampai benar-benar bersih Nah tujuannya agar untuk menghilangkan kotoran-kotoran ya Biasanya tanah ini banyak menempel disini guys Makanya perlu kita lakukan yang namanya pencucian Seperti itu biar bersih Kemudian yang harus kita lakukan Selanjutnya kita akan memotong-motong ini Bahan-bahannya sampai ukuran kecil-kecil ya Yang gak terlalu kecil gak masalah sih guys Yang penting nanti ketika kita tumbuk itu bisa mudah Oke gitu guys Oke ya Nah ini Kita potong-potong seperti ini guys Ini bahannya agak keras Sehingga perlu hati-hati Kemudian kita lakukan penumbukan ya Sampai benar-benar halus seperti itu Sampai jangan Ada bahan yang Masih istilahnya padat-padat Atau bulat-bulat seperti itu guys Karena nanti akan mempengaruhi dari fermentasi sendiri Kemudian selanjutnya Kita akan membuat Atau mencabur kesempatan bahannya Jadi ini bahannya Ini mulasasnya Kita pakai setengah gelas Nah ini gelas ini gelas kecil ya Untuk gelas teh seperti itu Ini kita pakai setengah gelas aja Kemudian kita masukkan ke dalam 2 liter air dari air kelapa sendiri Kemudian kita aduk ya Sampai benar-benar rata Mulasas ini untuk memberi makan bakteri sendiri guys Untuk air kelapanya sendiri Ini nanti digunakan untuk Bahan fermentasinya atau bakterinya Kemudian Rampah-rapah yang tadi kita tumbuh Kita masukkan ke dalam Tupel seperti ini Kemudian kita lakukan pencampuran Sampai rata Nah ini hati-hati ya Karena ini temelawak ini bisa membuat tangan kita menjadi kuning guys Nah ini Kita lakukan pencampuran ya Sedikit demi sedikit Biar bahan-bahannya tercampur semuanya Setelah itu kita lakukan penutupan Nah setelah kita tutup Baru kita simpan selama 14 hari ya Untuk setiap harinya Ini kita lakukan Pembukaan pada tutupnya ini ya Setiap hari ini kita lakukan pembukaan Kemudian kita aduk Nah tujuan Dibukanya tutup ini agar dari gas-gas Untuk fermentas ini biar hilang guys Kalau misalnya tidak dibuka nanti bisa meledak Seperti itu guys Nah ini kita lakukan Dibuka tutupnya ya Kemudian diaduk ini sampai 14 hari Seperti itu Setelah 14 hari nanti akan tertium bau Seperti tape ya Nah itu tandanya Jamu ini sudah siap digunakan Seperti itu Baunya itu sedap Seperti alkohol Seperti itu guys Nah Setelah itu kita lakukan penyaringan guys Belum kita berikan ke berat ternak Kita lakukan yang namanya penyaringan ya Agar untuk air yang kita dapatkan itu air murni ya Bukan sama ampas-ampasnya ini Kalau ampasnya ini bisa digunakan untuk pupuk Seperti itu guys Ya ampas dari kunyit jahe Nah seperti itu Kemudian Nah ini ya Ini adalah jamu yang dari sekolah peternakan sudah saring ya Kemudian kita akan berikan ke ternak Ini untuk 1 liter airnya Kita berikan 2 tutup botol Seperti itu Kalau mau disepetkan langsung ya Menggunakan suntikan itu Ke mulut kelinci itu bisa Habisnya peternakan memberikan itu Untuk sapihan itu 1 ml ya Kalau untuk yang indukan itu 2 ml Seperti itu Ini jamu untuk biar ternak kita sehat guys Sebenarnya jamu ini bukan cuma untuk kelinci bisa ya Buat unggas ataupun lain Seperti itu bisa Nah ini Kelinci seputap ternakan yang sudah seputap ternakan berikan Untuk obat jamu tradisional ini Ya daripada digunakan untuk obat lain Mending kita berikan yang lebih tradisional Seperti itu guys Seperti jamu seperti ini Untuk pemberian obat minyak ini Biasanya seputap ternakan memberikan 1 minggu 1 kali Kalau nanti kita lihat Kelinci kita ada yang diare atau kembung Itu biasanya 4 jam sekali Seperti itu Oke cukup itu teman-teman semua Terima kasih telah menonton Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton